Umi dan Umi sudah hadir di sini pada para jamaah sekalian, jadi kita mungkin insya Allah bisa mulai nih ya acaranya. Jadi kajian Dean Series ini, episode yang pertama ini adalah tentang penjelasan apa itu nikah. Jadi nanti mungkin langsung bisa dijelaskan ya sama Abi dulu apa Umi dulu nih nanti. Mau tanya Umi, itu kan mantunya masih muda-muda ya Umi. Penjelasan dulu deh, apa itu nikah si Umi? Nikah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang nikah. Kalau Mas Wiki sama Mbak Nia nanya apa itu nikah, justru saya pengen tanya sama Mas Wiki, Mbak Nia, teman-teman di sini. Kalau ngomongin nikah, kalau dengar kata nikah yang kebayang di pikiran kita apa? Kalau ngomong Jakarta, yang terbersih di pikiran kita apa? Nikah. Sekolah, selesai sekolah, nikah. Jakarta identiknya dengan apa? Monas. Palembang. Pempe. Pempe. Bandung. Otagor, banyak lah. Makanan mulu ini mah. Gedung sate. Nah kalau nikah, yang terbayang, di luar dari makna, yang terbayang kalau dengar kata nikah, di dalam pernikahan itu ada apa biasanya? Nikah dan suami istri ya. Ijab kobol. Suami istri. Nah ini Masya Allah ya, ketika pertanyaan ini saya sampaikan di sini Masya Allah, ini banget-banget suami istri. Tapi berapa banyak di antara mereka, di luar sana, saya pernah dengar ketika dikatakan, kalau kita ngomong nikah apa sih? Apa yang mereka katakan? Keperluan sehari-hari, konflik, nafkah lahir batin, rumah. Nah kendaraan, kemudian penghasilan, itu yang mereka bayangkan. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka mengatakan, ketika saya tanya nikah itu apa, itu yang pertama kali keperluan sehari-hari, listrik, gas lah, segala macam. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa nikah ini adalah ibadah yang terpanjang, ibadah yang termulia. Pertanyaan kalau sholat, sholat itu diawali dari takbir, dikhiri dengan salam. Artinya antara takbir dengan salam, saat kita masih dalam kondisi antara takbir dengan salam, kita lagi ibadah. Yang paling panjang sholat fardu, rokaannya berapa sih? Berapa menit? Kalau lima menit. Bergantung suratnya ini. Kalau lima menit. Ini sebenarnya pada mau jawab tapi sungkan. Kalau lima menit. Ya pun tenang, maksimalah sepuluh menit. Ya itu yang Masya Allah bukan surat yang pendek banget gitu kan. Karena ada yang surat pendek, ada surat pendek banget ya kan. Itu misalnya sama kobliyah, ba'andiyah sepuluh menit. Jadi di sepuluh menit itulah ketika kita sholat itu dikatakan kita lagi ibadah. Tapi untuk nikah dari sejak seorang perempuan dan laki-laki sudah mulai diakadkan dengan kalimatnya ankah tuka. Seorang ayah mengatakan ankah tuka wazawaj tuka. Aku nikahkan ankah wahai fulan dan aku kawinkan ankah wahai fulan bersama putriku. Itu sudah dari situ, mulai dari situ saat seorang laki-laki menerimanya. Aku terima nikah dan kawinnya dari mulai sejak situ sampai akhir. Setiap senyumnya dinyatakan sebagai ibadah. Kedipan matanya sebagai ibadah. Sedihnya adalah ibadah, sakitnya adalah ibadah, tersinggungnya pun adalah ibadah. Itu nikah. Ini kalau kita mengatakan nikah ini sebagai ibadah. Tapi kalau lain lagi, kalau nikah ini dikatakan sebagai tadi, keperluan sehari-hari. Maka kita tidak akan sampai pada tujuan pernikahan itu. Kami, saya dan Abinyamaki sangat-sangat berharap ketika berbicara tentang pernikahan yang ada di bayangan kita, yang ada di pikiran kita itu langsung surga, surga, surga. Karena pada ujungnya nikah itu surga ya, Abiyah. Betul, kumpul di surga. Jadi kalau ada yang menyatakan pernikahan ini saya nikah sampai mati, habis mati pisah dong. Gak lucu jadinya. Sehidup semati. Jadi umatnya sehidup su-surga gitu ya. Jadi setelah wafat itu justru kebersamaan yang sesungguhnya setelah meninggal. Karena kalau di dunia ini itu adalah tempat berpisah. Tempat perpisahan, tempat berpisah. Tidak ada di dunia ini selalu bersama-sama itu tidak ada. Sekarang ada di antara kita yang mungkin datang ke sini tanpa membawa istrinya. Datang ke sini sekarang tanpa membawa suaminya. Berarti kan berpisah. Sekarang posisi duduk pun tidak sama-sama. Posisi pun tidak sama-sama. Jadi kalau sekarang di dunia ini ketika suami menyatakan saya mau cari kerja atau cari napkah dulu, berpisah. Istrinya saya mau ngantar anak ke sekolah dulu, berpisah. Saya berpisah-berpisah. Berpetumunya itu kapan? Tapi nanti kalau di surga, gak ada suami bilang gini. Mah izin dulu ya, bapak. Gak ada. Asli bersama-sama di surga itu. Makanya dengan mengatakan pernikahan ini adalah satu hal ikatan yang mana disyariatkan di dalam Islam. Karena ini merupakan perintah dari Allah SWT dan Rasulnya. Sampai dengan mengatakan kata-kata sangat jelas sekali. Siapa yang tidak mengikuti daripada sunnahku ini dalam artian menikah itu bukan daripada yang namanya umatku. Sangat-sangat tajam sekali. Jadi kalau dengan mengatakan kebayang yang ada dalam pikiran kita, menikah itu apa? Menikah itu adalah kalau digambarkannya itu adalah ibadah. Nisbuddin, setengah dari agama. Masya Allah. Bukan hanya setengah daripada agama. Nisbul iman, setengah daripada iman. Bahkan dengan mengatakan orang ibadah. Sudah nikah dengan orang yang ibadah sebelum menikah. Pastikan yang namanya ibadah setelah menikah, derajatnya jauh lebih tinggi daripada ibadah yang sebelum menikah. Jadi kalau dikatakan menikah ini apa? Setengah agama, kurang apa lagi coba. Setengah iman, kurang apa lagi. Setengah ibadah, kurang apa lagi. Punten bahasanya gagalak. Tidak sempurna Anda melakukan ibadah apapun di dunia kalau Anda tidak disempurnakan dengan menikah. Itu kata-katanya. Anda sebagai muslimin, sempurnakan muslimin Anda, muslimat Anda dengan menikah. Anda punya iman, sempurnakan iman Anda dengan menikah. Bahkan ada satu pendapat mengatakan, seorang ulama mengatakan siapapun yang tidak mengajak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan, seakan-akan dia sedang mengajak kepada ajaran di luar Islam. Itu ada seorang ulama yang sampai mengatakan seperti itu. Saking pentingnya pernikahan ya, subhanallah. Iya, subhanallah. Ini kata-kata ya kalau dikatakan apa itu nikah, seperti itulah gambarannya untuk singkatnya gitu. Dengan mengatakan apa itu nikah. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi segitu pentingnya ternyata ibadah menikah. Betul, betul. Dan ini merupakan sesuatu hal yang banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam pernikahan ini. Janji-janji Allah, perkataan-perkataan Rasulullah. Ini adalah dengan menikah ini luar biasa. Sampai nanti mungkin akan lebih panjang karena kita akan berbicara sampai empat pertemuan ya. InsyaAllah namun tahapan-tahapan yang akan kita bahas. Setahap-sahap agar kita bisa memahami lebih gamlang lagi. Lebih sempurna lagi. Sampai akhirnya apa makna daripada pernikahan dini. Iya. Dengan penyetuan seperti apa. Apa langsung saya sampaikan makna pernikahan dini ini biar tahu semuanya mungkin. Boleh Abi dijelasin. Itu kan orang asumsinya pernikahan dini itu pernikahan di bawah usia. Iya. Kadang asumsinya sudah negatif duluan. Ini anak-anak kecil sudah dinikahin gitu. Nah boleh enggak sih Abi Umi sedikit menjelaskan gitu. Banyak juga boleh sih. Pernikahan dini itu dari syariat seperti apa. Dari undang-undang seperti apa. Kalau kita ngambil kata dini, dini dalam bahasa Indonesia segerakan. Awal ya. Kalau secara bahasa Indonesia artinya dini itu awal-awal. Di segerakan atau awal. Tapi kalau kita ngambil secara bahasa Arab, dini ini diambil dari kalimat ad-din. Artinya agama. Jadi kalau ditambahkan huruf iya itu artinya kepemilikan diriku. Artinya ketika dikatakan dini agamaku. Maka Masya Allah ini disini kajiannya dengan tema pernikahan dini artinya pernikahan agamaku. Artinya pernikahan yang sesuai dengan syariat agamaku. Ini maksudnya dari pernikahan dini ini. Atau kalaupun misalnya ingin mengatakan pernikahan yang disegerakan sebetulnya tidak ada yang keliru. Karena subhanallah, Rasulullah s.a.w. mengatakan ajilu bis salatah. Segerakanlah dalam tiga hal. Yang pertama apa? Bayar utang. Itu harus disegerakan. Kemudian mengkuburkan jenazah. Lalu yang ketiganya adalah menikah. Jadi termasuk yang disegerakan ya? Termasuk yang harus disegerakan. Bahkan yang indah berbicara tentang pernikahan subhanallah. Sesungguhnya Allah subhanallah akan memberikan garansi perlindungan kepada tiga golongan. Siapa mereka garansi perlindungannya dari saya beri Allah loh. Punten-punten. Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tanpa bermaksud apa-apa. Ada sebagian di luar sana yang merasa aman mempunyai asuransi jiwa. Banyak. Ini asuransinya dari Allah loh. Garansi perlindungannya dari Allah langsung untuk tiga golongan. Tiga orang. Siapa saja mereka? Al-Mujahid Fisabilillah. Seorang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang bukan hanya berperang. Jihad Fisabilillah itu orang yang cari nafkah. Jihad Fisabilillah. Orang yang lagi mencari ilmu jihad Fisabilillah. Subhanallah. Lalu yang kedua siapa? Yang Allah berikan garansi perlindungan dari Allah. Bukan dari petinggi negara loh. Dari Allah. Berapa banyak diantara kita yang ngerasa. Oh saya punya referensi dari ini. Saya punya perlindungan dari ini. Saya punya channel ini. Ini dari Allah. Al-Mujahid Fisabilillah. Yang kedua siapa? Subhanallah. Seorang hamba. Seorang hamba sahaya kata Rasulullah. Seorang hamba sahaya yang berjuang untuk memerdekakan dirinya. Itu Allah berikan garansi perlindungan dari Allah langsung. Lalu yang ketiga. Siapa kata Rasulullah? Yang ketiga. Seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itu dari Allah. Allah langsung. Mungkin pertanyaannya. Pernikahan ini kan harus disiapkan. Punten. Punya apa dia? Ya kan? Ingat. Allah di dalam Al-Quran mengatakan. Subhanallah. Boleh dilihat di surat An-Nur. Boleh teman-teman yang ada handphone. An-Nur ayat 32. Ya ma'am boleh dilihat yang di handphone. Kita biar sama-sama imat. Surat An-Nur ya. Ya. Ayat berapa? Ayat 32 kalau gak salah ya. Ayat 32 ya. Ya. Sudah ketemu? Ketika berbicara tentang pernikahan dini. Kenapa harus pernikahan dini? Kenapa harus pernikahan dini? Yang ada di pikiran kita. Gimana nanti ke depannya? Anak-anak siapa yang biayain? Pasti materi dan materi dan materi kan? Padahal janji Allah. Dalam surat An-Nur ayat 32. Anak-anak siapa yang berbicara tentang pernikahan dini? Ada. Apa janji Allah? Boleh? Ada yang mau baca artinya? Bintang. Sepertinya saya senang dengar suara kamu. Boleh dibaca lagi? Ketemu gak nak? Ketemu sayang? Ada. Ayo. Pelan-pelan. Boleh teman-teman menyimaknya. Ini janji Allah lah. Janji Allah. Yang berjanji Allah. Allah ketika berjanji gak akan pernah diingkari. Dan kewinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Masya Allah. Dan Allah maha luas, pemberiannya lagi maha mengetahui. Ya, tersimak bunda. Jaminannya dari Allah loh. Bukan dari punten ya. Bukan hanya dari rosul, dari Allah. Siapa coba Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah coba? Allah yang menjamin. Allah. Bahkan nih, Kalau mereka fakir. Bahkan sebelumnya hamba sehayamu. Hamba sehayamu identiknya dengan apa sih hamba sehayamu? Orang kaya kah? Orang berpangkat kah hamba sehayamu? Tapi Allah mengatakan, Kawinkan hamba sehayamu. Kawinkan kalau mereka membujang. Dan subhanallah, Ulama berpendapat, Kalau gak salah Abdul Rahman bin Afsir, Ada seorang sahabat mengatakan, Islam tidak mengenal bujang. Artinya apa? Karena dikatakan, Islam tidak mengenal bujangan, Bukan berarti bujangan tidak berharga. Punten, Yang paling tinggi derajatnya adalah seorang laki-laki Atau seorang perempuan yang menyegerakan pernikahan. Seperti itu. Abik, ada yang mau ditambahkan? Iya, bismillah. Subhanallah. Tadi kita sudah, Ayatnya sudah jelas sekali ya. Maka saya ingin menyampaikan, Terkadang orang tua, Ketika mau menikahkan anak, Mungkin akan terbentur dengan menyatakan, Saya punya apa untuk membiaya anak. Tapi kalau ibu bapak, Dengan janji Allah, Bukan saja orang yang akan kita nikahkan, Yang Allah jamin daripada rizkinya, Termasuk orang tua yang akan menikahkannya pun, Itu pun akan Allah jamin daripada rizkinya. Seperti itu. Kenapa? Karena ingin menikahkan daripada anak tersebut. Terkadang yang tadi, Ketika digambarkan nikah, Yang terbayang harus punya itu, Punya ini, Punya itu, Punya ini. Sehingga kadang-kadang, Ini belum punten bahasanya. Sekolah belum selesai, Belum ada pekerjaan, Padahal, Allah akan berikan dengan menyatakan kata-katanya, Dengan kalimatnya, Aku akan bukakan rizkimu, Kalau engkau sudah menikah. Kalau belum menikah terus, Kapan rizkinya akan terdapatkan? Aku akan berikan pangkatmu, Ilmumu, Keistikomahanmu, Jika engkau sudah menikah. Padahal itu kata-katanya, Seakan-akan, Itu adalah kunci untuk membuka kesuksesannya. Hanya orang ingin sukses sebelum menikah, Padahal, Nika itu kunci kesuksesannya. Jadi bagaimana akan terbuka pintu itu? Bisa dipahami maksudnya itu kan? Jadi mengatakan, Oke, Aku akan berikan kesuksesan, Kebahagiaan, Ketenangan, Segala macamnya. Kuncinya adalah, Dalam doa istrimu. Nah, Sekarang siapa yang akan menjadi istrinya, Untuk membukakan passwordnya itu? Kuncinya itu. Iya, Lalu dengan mengatakan, Ah, Abi Maki, Umi Maki, Mana bukti, Atau segala punten. Kami tidak bisa memberikan contoh banyak-banyak. Namun, Punten, Tolong tanya saja, Cek kepada teman-teman kami, Yang belajar di timur tengah sana, Baik itu di Madinah, Ataupun di Makalukar Roma, Banyakkah di sana mahasiswa, Yang sudah menikah, Dan dua-duanya bareng menikah, Jawaban mereka akan bilang apa? Banyak. Punten, Dengan mengatakan, Ini hanya sekedar sharing, Namanya juga ya. Kami di usia menjelang 20 tahun, Umi Maki pada waktu itu menjelang 19 tahun. Iya, Menikahlah. Lalu setelah itu, Geger juga, Dengan mengatakan di pesantren kami, Atau di Tasik Malaya, Anak kecil minta nikah. Anak kecil mau nikah gitu kan? Anak kecil mau nikah gitu kan? Dan punten, Sekedar untuk berbicara. Kami kenal dengan Umi Maki saat SMA, Beliau kelas 2, Kelas 2, Saya kelas 3, Karena kami dari Pondok Modern Arisalah, Pindah ke SMA. Begitu ketemu, Yang dibicarakan itu, Karena waktu itu mungkin kalau dibilang ta'arufnya ya, Ta'arufnya itu kami ikut lomba. Lomba untuk, Apa namanya? Syahril Qur'an. Masih ingat Umi berarti berbekas di Umi? Berkesan. Jadi istri maswa misalnya yang berbekas. Ikut syahril Qur'an ya, Kami bagian yang mensyarahnya, Uminya Maki bagian, Apa? Syahril tilawah. Adik kami Ustaz Zamzam, Itu bagian koriknya. Jadi bertiga. Maka saat itu, Kami merasakan ini kayaknya senang gitu ya. Lalu saya tanya, Dengan menyatakan, Saya tanyanya sama yang kami percaya, Adik-adik saya. Kebetulan Ustaz Zamzam itu dekat dengan Uminya Maki. Saya tanya, Ataupun nanya ke Ustaz Zamzam, Itu siapa? Itu sekretaris, Apa namanya? Bagian keamanan pesantren Cintawana, Dan dia juga bagian apa namanya, Sekretaris di Osis disitu ya. Dan juga Pradhani, Apa namanya? Pradhani, Pradhani untuk Pramuka. Lalu saya tanya, Kayaknya saya pengen dekat nih, Adik saya sudah bilang, Jangan A galak katanya. Jangan A galak katanya. Itu pertama kali. Lalu saya katakan, Saya suka yang galak. Dalam hati saya suka yang galak. Kenapa? Galaknya itu kalau diarahkan untuk anak-anak, Kan punya prinsip. Punya prinsip, Saya pengen yang ini gitu kan. Benar ternyata, Ini sedikit gambaran gitu ya. Ternyata, Ini anak laki-laki yang, Bukan adik-adiknya dari anak pertama, Perempuan, Kedua perempuan, Ketiga perempuan, Yang ketiga, Yang keempatnya baru laki-laki. Jadi semua pekerjaan rumah laki-laki, Karena gak ada anak laki-laki, Daripada waktu itu, Jadi ngerjain anak perempuan semuanya. Ini untuk penyampaiannya saja gitu ya. Jadi dengan menyebutkan, Subhanallah, Kita datang pada waktu itu. Duduk, Di depan ada warung biasa kan, Di depan rumahnya, Saya sampaikan kepada Uminya Maki, Datang ke sana, Itu pertama kali saya datang ke rumah. Jadi modusnya ngajar? Modusnya ngajar? Modusnya ngajar, Karena mau ngajar ini, Mau ngajar, Bukan modus itu, Bukan modus, Memang iakin. Mau ngajar ya? Mau ngajar, Emang mau ngajar? Ngajar bahasa Arab, Bukan ngajar untuk tausia, Oh iya? Untuk lomba? Untuk lomba, Saya mau ngajar ke sana. Terus, Dia bilang, Mau minum? Oh iya, Mau minum apa? Mau minum kelapa, Apa namanya? Dewegan gitu. Apa namanya? Kelapa muda? Oh boleh? Kelapa muda? Oh boleh? Saya bilang, Silahkan. Jadi saya kira mau belanja di depan? Eh naik kelapa dianya. Naik pohon? Naik pohon kelapa. Insyaallah. Saya kaget. Waduh, Ini bener kata adik saya nih. Masa naik kelapa? Walaupun gak terlalu tinggi kelapa yang tinggi banget, Tapi kan, Ya gimana? Kita juga kalau mau naik kelapa, Gak mikir-mikir gitu. Ini naik kelapa, Keserot, Keserot, Naik ke atas. Aduh, Saya diem aja. Cuma saya bilang, Dalam hati ini. Saya lanjutnya ya. Padahal gak tau, Bakalan diambilin sendiri ya. Saya kira beli, Ternyata dia naik. Depan rumah deket. Depan rumah ada, Di samping rumah ada pohon kelapa, Dia naik, Serta diangkat, Dijatuhin, Dijatuhin, Dibukanya kan. Saya ngeliatin aja. Oh ini pandai juga nih, Saya bilang, Udah selesai, Udah perasaan dalam hati, Kayaknya enak, Udah saya bilang, Saya tidak mau, Hanya sekedar, Kita dekat, Tapi saya langsung, Mau jadikan, Kalau kamu siap, Kita sama-sama berjuang. Itu kelas dia, Sebelumnya mama dan bapak saya ada di rumah. Ada di rumah ya? Ya ada di rumah. Memang ada di rumah saat itu, Memang minta izin untuk, Ngajar. Bahwa ketikan itu, Ketikan yang berat itu, Dulu belum ada komputer, Yang cetak-cetak, Cetak-cetak gitu ya. Sintik. Ah, Sintik itu. Yaudah, Itu ternyata, Awal mula demikian. Kenapa? Karena mungkin, Kami sudah, Paling tidak, Sudah sedikit memahami, Pada waktu itu, Dengan menyatakan, Bahwa, Perjuangan, Harus lebih cepat, Itu lebih awal, Lebih baik. Jadi kalau misalnya kita yakin, Kalau sholat saja di awal waktu, Itu sangat baik, Berarti persiapkan lah, Mau sholat itu apa? Wuduhnya, Semuanya persiapan. Iya, Kalau puasa ini, Baik maka persiapkan, Untuk sahurnya apa kira-kira? Nah, Ketika kita mau haji, Persiapan kira-kira, Hajinya itu apa? Nabung dari mulai sekarang kan? Ada gak terbersih, Daripada ibu, Atau anak-anak kita, Mengatakan, Ini akan menikah, Lalu persiapannya itu apa? Persiapan ilmunya, Segala macamnya, Paling tidak, Keutamaan-keutamaan dari menikah itu, Akan menjadikan motivasi yang sangat kuat. Iya, Terkadang pun, Anaknya mau, Orang tuanya, Nanti-nanti. Kadang-kadang, Anaknya mau, Orang tua yang nanti-nanti. Maka dalam pernikahan ini, Bukan hanya sekedar anak, Dan yang dicintainya, Tapi juga adalah, Punten, Keindahan antara orang tua, Dan anak, Dan selalu, Apa namanya ya? Kemisri, Ataupun kebaikan, Ataupun hubungan yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya, Dengan menyebutkan, Pernikahan dini tadi, Pernikahan dini tadi disampaikan, Uminya Maki, Bahwa, Pernikahan yang disegerakan, Tidak ujuk-ujuk kita, Dengan melihat kata-katanya, Ini anak, Baru SD kelas 6, Nikah ini segera? Tidak. Iya, Otomatis, Otomatis harus lihat juga, Bagaimana, Kesiapan dari anak, Kesiapan dari orang tua, Bahkan nantinya kebesan, Atau segala macam, Makanya ini, Pertemuan pertama ini, Sebagai, Apa namanya, Fondasinya, Karena pertemuan kedua, Ketiga, Keempat, Nanti akan melibatkan, Apa namanya ya, Seluruhnya ya, Seluruh, Besanya kita akan hadirkan semuanya, Itu seru, Makanya jangan lewatin ya, Nanti akan tanya, Kenapa, Karena akan bertanya, Dengan mengatakan, Kenapa, Anak, Seperti ini, Diizinkan oleh orang tuanya, Ada komitmen apa, Ada pembicaraan apa, Ini harus dibahas oleh kita-kita semuanya, Kenapa, Ini mungkin pelajaran, Pelajaran sebagai sharing buat kita, Mudah-mudahan bisa manfaat, Namun yang jelas, Pernikahan dini, Maksudnya disini adalah, Pernikahan dalam agama, Pernikahan dalam syariatku, Yang tanpa berbenturan, Dengan hukum negara, Yang memang ada peraturan, Di dalam negara seperti apa, Ternyata, Masya Allah, Luar biasa, Semuanya itu indah, Ketika kita benar-benar, Ingin menjalankan ibadah tersebut, Seperti itu mungkin, Singkatnya dengan mengatakan, Makna daripada pernikahan dini itu sendiri, Adalah pernikahan yang disegerakan, Sesuai dengan syariat, Mungkin itu, Memang Rasulullah, Memerintahkan kita menyegerakannya, Terus Allah juga, Berjanji dengan, Tadi kita dengar, Surat Nur, Ayat 22 ya, 32 gitu, Kalau jaminan kesuksesannya, Kuncinya ya, Abi ternyata, Bukan sukses dulu, Baru nikah ya, Abi terbalik, Kalau sekarang sukses dulu, Baru cari, Tolong tanya saja, Di antara bapak-bapak, Yang sekarang ini, Ibu gitu, Yang sudah menikah disini, Puntan, Waktu menikah dulu, Ada gak waktu nikah dulu, Yang belum punya rumah, Ada gak? Saya, Abi, Saya aja belum punya rumah ya, Tapi mungkin, Belum punya kendaraan, Nah itu, Dulu belum, Belum, Belum punya pekerjaan, Yang hasilnya memuaskan, Ya dulu juga belum, Belum, Subhanallah, Mungkin di antara ibu bapak, Ada yang, Pas menikah itu, Boleh dikatakan, Ya seadanya saja, Tapi sekarang, Masya Allah, Bisa memiliki, Ataupun tinggal di satu tempat, Bisa punya kendaraan, Bahkan bisa menyekolahkan anak, Sekarang, Rizki itu dari siapa? Itu dari Allah, Subhanallah, Dan Allah yang menjamin, Dari surat nur, Dan nantipun, Akan kita bahas, Dalam pertemuan, Tempun yang datangnya, Untuk, Jadi pernikahan, Untuk sementara, Dinseris ini, Empat gitu, Tapi nanti akan berlanjut, 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 Sementara demikian, Jadi yang dikatakan, Bahwa, Jangan pernah, Apa namanya, Berada dalam pikiran kita, Kalau sudah begini, Saya menikah, Padahal kata-kata begininya itu, Allah sudah katakan, Kalau sudah menikah, Baru Anda begini, Begitulah kira-kira, Bahasanya ya, Wallahu'alam, Ya biasanya kan, Kita soalnya ini, Kalau mau nikah, Wah harus punya kerja dulu nih, Belum kerja saya nih, Atau, Saya belum punya rumah nih, Gimana ya, Sukses dulu baru nikah, Sukses dulu nih, Baru nikah, Nikah itu kuncinya, Dan tidak ada, Sesuatu yang, Menjadi terhalang, Gara-gara nikah, Tidak ada, Itu kadang-kadang, Belum selesai sekolah, Saya belum selesai sekolah, Banyak teman-teman kami, Yang sekarang, Sekolah, Ia nikah juga jalan, Saya belum dapat pekerjaan, Punten, Karena menikah, Lebih tanggung jawab, Dan Allah berikan arahan, Untuk mendapatkan, Pekerjaan, Akhirnya dapat, Subhanallah, Indah aja semuanya, Jadi kalau mengatakan, Katakan, Belum dewasa, Justru setelah menikah, Kedewasaannya, Memuncang, Jadi tidak menghambat, Tidak ada penghambat, Gara-gara menikah, Abi dan Umi juga kan, Menikahnya, Disegerakan ya, Alhamdulillah, Sekolah lancar, Semua lancar ya, Dan di, Dulu kita waktu, Di Mekah itu, Banyaknya justru yang sudah menikah ya, Jadi, Sambil kuliah, Betul, Dari kami, Orang Garut saja, Ada dua yang menikah, Sudah, Rata-rata sih sudah menikah, Rata-rata ya, Bahkan kalau ada mahasiswa, Di sana belum menikah, Aneh, 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 Di Mekah itu, Jadi untuk orang-orang, Kenapa? Karena tahu, Fitnahnya mungkin, Takut ada apa-apa, Tapi kalau sudah menikah, Punten bahasanya, Singkatnya gitu ya, Siapa yang jaga maki sekarang, Kalau ada apa-apa? Bintang, Siapa pun sama, Siapa yang jaga bintang sekarang? Maki, Siapa yang jaga sofa sekarang? Mulki, Siapa yang jaga mulki? Sofa, Iya, Kalau sekarang saya, Punten ya, Kalau ini anak, Bawa handphone ketawa-ketawa, Cikik-cikik, Dalam keadaan, Belum punya pasangan, Kira-kira dalam pikiran gitu, Menarik itu Abi, Soalnya kan fitnah, Jaman sekarang ya, Benar Abi, Kita gak bisa jaga, Media sosial, Semua, Yaitu jaga mata, Jaga dan lain-lain gitu, Dan, Banyak yang belum paham, Gandengan tangan pun, Udah termasuk ya Abi ya, Bahaya sekali, Sudah sesuatu yang biasa, Seperti ini, Pengertian ini kali ya Abi, Mungkin kan, Kita tuh, Soalnya taunya ya, Cegah jauhkan dari zina gitu, Kita taunya tuh, Zina tuh ya, Hubungan, Badan suami istri, Padahal, Gimana tuh pengertiannya, Padahal, Kalimatnya apa? Alatak rubu, Alatak rubu, Korobah, Kedekatan, Berarti, Jangan mendekati, Perbuatan zina, Jadi, Punten bahasanya, Zinahnya ini, Dilaknat luar biasa, Mendekatinya saja, Itu pun dilaknat, Dilarang, Jadi kata-katanya, Dalam Al-Quran, Jangan berzinah, Tidak begitu, Tapi, Jangan dekati, Perbuatan zina, Mendekati, Mendekati, Itu yang dilarangnya itu, Berarti, Kenapa? Karena kalau zina itu, Dahsyat sekali, Maka dengan mengatakan, Mendekati perbuatan, Itu saja tidak boleh, Apalagi menjalankannya, Jadi kata-katanya, Oh, Apa namanya, Jangan zina, Itu mendekatinya, Itu adalah sesuatu hal yang sangat bahaya, Mendekatinya, Ini, Baru mendekatinya, Sudah terlaknat, Apalagi kalau sudah gandengan ya, Waduh, Itu kan mendekati itu, Ya, Bukan mendekati itu mah, Sudah mukoddimah kali ya, Sudah mukoddimahnya, Ini pas banget ya, Tempel-tempel ya, Amma femenomena jaman sekarang nih, Nah, Ustazullah mendalik ya, Fenomena jatah mantan, Nah, Itu bukan, Bukan hanya mendekati ya, Bia, Waduh, Itu mah, Sudah mukoddimahnya, Sudah pernah denger belum nih, Nah, Ini kita saksiin dulu nih, Mudah-mudahan bisa, Dilihat apa sih jatah mantan, Problem seksual anak muda hari ini, Sudah sampai pada silat jatah mantan, Jatah mantan itu jadi, Sebelum hal pernikahan berlangsung nih, Si cowok maupun cewek itu, Ngadain perpisahan terakhir, Dengan mantan pacarnya, Yang gak bakal jadi suami, Atau istrinya, Mereka kemudian berhubungan badan, Dan banyak yang sampai, Cerot di dalam, Lebih tragis ada cerita nih, Si cewek yang masuk UGD, Karena baru aja nikah kemarin, Dan ternyata setelah dites, Ketauan lagi hamil, Tapi bukan sama suami, Yang baru dinikahinnya, Dan semuanya hamil, Konsekuensi diara keterbukan adalah, Kita akan temui fenomena, Yang Ustadz Ismail itu bilang, Publisitas kemaksiatan, Saat di seberanda twitter, Secara masif, Brengsek semua, Bahasanya vulgar, Kasar, Berani, Dan berlindung, Di balik akun tubir, Atas nama si Ender, Gue percaya, Fenomena kemaksiatan ini, Bukan hari ini aja terjadi, Tapi ini kemudian jadi masalah besar, Ketika itu dipublikasi, Mengalami masifisasi, Yang akan berbahaya, Ketika hal itu sudah sampai, Fase lumrahisasi, Masyad dianggap biasa, Dan inilah awal, Kejatuhan moral dan, Tata nilai, Lo bayangin deh, Dari fenomena jatah mantan, Nasab itu bisa rusak, Kesakralan pernikahan, Kesakralan keluarga itu bisa rubuh, Dan sepanjang hidup, Akan diantui kegelisahan mental, Dan ini awal dari generasi rapuh, Yang jadi korban keruntuhan rumah tangga, Disinilah kita gak bisa diem, Terhadap kemaksiatan, Terhadap kemunggaran, Mungkin ada benernya, Medso sebagai arena peran, Nah gimana tuh Bi, Itu bukan hanya mendekati itu, Jadi sebelum nikah, Dia ngubungin, Salah satu suami atau istrinya, Itu calon suaminya, Ngubungin dulu mantan pacarnya, Terus mereka, Ya janjian dulu, Begitulah, Dan akhirnya, Ada yang sampai kejadian, Na'udzubillah minjalik ya, Hamil ternyata, Bukan dari suaminya, Iya ternyata malah, Nah ini kenapa, Saya dan abinya Maki, Sangat-sangat, Apa ya, Bukan, Bukan, Mengajak lah ya, Kalau memang sudah, Ba'ah, Ba'ah disini, Apa namanya, Ba'ah disini adalah mampu, Mampu secara biologis, Ya Bi ya, Ada keinginan, Hasrat untuk, Punten ya, Melakukan, Sesuatu, Maka, Maka segerakanlah nikahkan, Karena siapa yang bisa menjamin, Siapa yang bisa menjamin, Mereka terhindar, Dari perzinahan, Bunda, Ayah bisa 24 jam, Memantau mereka, Apa kabarnya dengan handphone mereka, Bunda tahu password handphone anak-anak bunda, Ayah anda, Mereka protes gak, Kalau kita, Mintain password handphone mereka, Ada yang protes gak, Ada yang mengatasnamakan, Ini privacy gak, Gimana, Nah ini makanya, Subhanallah, Khawatir terjadi yang seperti ini, Na'udhu billah, Ini makanya kami, Kenapa, Usikum wa'iya nafsi bitakwallah, Mudah-mudahan bukan sebagai, Bentuk, Apa ya, Bentuk kesombongan kami ya, Ini bentuk, Rasa syukur kami, Alhamdulillah, Allah jaga anak-anak kami, Di usia anak kami yang, 21 tahun, Usia anak kami yang 18 tahun, Allah izinkan kami untuk, Apa namanya, Menjaga mereka dari, Perbuatan, Zina, Karena ini, Belum lagi, Kalau gak salah, Ada lagi, Yang masih kecil-kecil ya, Yang masih kecil-kecil, Apa namanya, Sudah, Pacaran gitu ya, Pacaran, 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 Cbede, Cbede itu ya, Mungkin ada, Bisa kita, Lihat dulu ya, Tampilin, Mau lihat Nabi, Boleh, Boleh lihat, Kita tampilin dulu ya, Ibu-ibu biar, Bapak-bapak juga, Melihat kita, Namanya siapa? Renau, Kamu? Jenong, Jenong, Itu namanya, Atau apa? Nama, Panggilan, Panggilan, Kenapa dibilang Jenong? Karena, Dari kecil dipanggil Jenong, Oh gitu, Nama selinya? Nama selinya, Suci, Suci, Kalian pacaran, Atau gimana? Dekat, Dekat? Udah berapa lama? Seminggu, Semingguan? Seminggu, Kamu orang mana? Depok, Kamu? Jakut, Jakut, Ketemunya dimana? Di sini, Oh di sini, Oh iya, Namanya siapa nih? Jordan, Jordan, Kakak? Putiara, Putiara, Ini kalian tinggal dimana? Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Kalian masih sekolah gak nih? Masih, 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 Aku pengen nanya nih, Kalian ini pacaran atau gimana? Pacaran, Pacaran, Udah berapa lama, Kepacarannya? 5 bulan, 5 bulan, Kalian ini ketemuanya dimana nih? Sudirman, 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 Kan pacaran nih, Nawa panggilannya apa nih ke pacarnya? Ayah bunda, Ayah bunda, Aduh, Bunda, Ayah sayang sama bunda ya, Jangan pernah tinggalin ayah, Ya elah katanya itu kan, Itu tuh, Nah itu ya Abi ya Umi ya, Maksudnya, Ini salah satu ikhtiar ya, Untuk menjaga anak-anak juga, Pada saat mereka sudah siap, Benar, Ada dua hal, Yang pertama, Orang tuanya kemana gitu ya, Itu yang pertama, Terus ini pertama, Ini orang tuanya pada kemana gitu, Orang tuanya tahu gak anaknya itu? Ini nyambung nanti di episode kita yang kedua, Pastinya gitu ya, Pastinya, Ini orang tua kemana, Itu yang pertama, Terus yang kedua, Kalau sudah begitu dua-duaan, Terus kemana mereka gitu, Terus ngapain mereka, Itulah yang paling bahaya, Iya, Nah kalau sekarang dia sudah pun, Kalau melihat seperti ini, Nanti ada beberapa episode ke depan, Dengan menyatakan, Apakah ini, Apa yang harus kita lakukan, Yang pertama mungkin, Saya sampaikan untuk orang tua, Jaga agar tidak, Tidak, Tidak seperti itu, Jaga agar tidak seperti itu, Iya, Lalu dengan mengatakan, Tapi ini bagaimana caranya, Jaga ini ada, Dalam satu kalimat yang indah, Ya kedekatan dengan orang tua, Mungkin ini, Episode yang akan datang, Itu adalah, Orang tua terhadap, Kedekatan seperti apa, Agar tidak terjadi seperti ini, Iya, Lalu selanjutnya ini, Sebagai bukaan, Sebagai pembuka sedikit gitu ya, Lalu seandainya mengatakan, Apakah kita akan nikahkan mereka berdua, Kalau saya sampaikan, Mengatakan, Kayaknya belum, Kalau usia sebegini, Iya, Karena kedewasanya juga belum, Tapi sebagai ada PR berikutnya, Apa sih PR berikutnya, Iya, Tapi ketika dengan menyatakan, Memang di usia, Di bawah umur ini, Bisa dinikahkan, Misalnya kan, Karena punten, Ini sekedar gambaran, Tapi nanti lebih patentnya, Karena agar lebih lihat, Apa namanya, Tata caranya, Bagi ibu bapak, Sebagai pengalaman kami, Gitu ya, Sharing namanya juga, Jadi, Itu ada yang namanya, Memang, Memang sangat-sangat benar, Pemerintah, Menyebutkan, Di usia berapa? 19 tahun, Di bawah 19 tahun, Tidak diizinkan, Itu tidak diizinkan, Namun, Iya, Singkatnya dengan mengatakan, Kata-katanya, Ternyata pemerintah, Dengan menyebutkan, Hal ini dilakukan, Untuk menyaring, Kesiapan daripada calon pengantin itu, Bukan melarang, Iya, Makanya pemerintah ini, Kalau ingin lebih jelas, Nanti di episode yang akan datang, Namun kita lihat, Iya, Ke KUA, Dari KUA, Seperti apa? Nanti ke pengadilan agama, Dan ke pengadilan agama, Masya Allah, Hakimnya itu akan melihat, Ini cocok apa enggak, Ini cocok apa enggak, Dan ada alasannya, Ada ujiannya, Ada ujiannya, Iya, Ternyata pantas, Hakimnya menunjukkan, Selesai, Nanti ini ada tahapan-tahapan, Seperti apa, Jika misalnya, Ada di antara ibu, Nanti dengan mengatakan, Ini anak saya ini, Baru 18 tahun, Selesai, Tamat, Misalnya, Kebelet, Atau bagaimana gitu, Karena dikejar, Oleh seseorang laki-laki, Yang benar soleh, Yang baik, Kenapa? Karena terkadang, Untuk zaman saat ini, Saya sampaikan, Jangan, Jangan, Kalah langkah, Ketika melihat, Satu kesempatan, Untuk melakukan kebaikan, Iya, Misalnya, Ketika ibu melihat, Ada laki-laki yang baik, Yang soleh, Yang baik akhlaknya, Soleh akhlaknya juga, Baik juga ibadahnya, Lalu, Masya Allah, Luar biasa, Itu jangan pernah menyatakan, Biarkan laki-laki itu, Datang ke rumahku, Tidak, Ibu datangi, Keluarga laki-laki itu, Iya, Kenapa? Untuk menyelamatkan, Anak kita dan keluarga kita, Ataupun sebaliknya, Ketika ibu melihat, Ada wanita yang soleh, Baik, Datang, Pinang, Tidak ada masalah, Iya, Kenapa? Karena hal ini, Waduh, Nanti kita akan, Untuk menjaga hal-hal seperti tadi, Benar, Benar, Seperti itu, Dan kalau sudah menikah sekarang ini, Usik, Kuma, Iya, Naf, Sibitak, Allah, Makanya kami sarankan, Sama bintang juga untuk sama sofa, Kalau kemana-mana, Tolong bawa buku nikahnya, Tolong bawa buku nikahnya, Kalau enggak kayak tadi, Abis lagi gandeng-gandeng, Lagi gandeng-gandeng, Halal, Takutnya di, Karena pernah, Ketika di salah satu masjid, Mana sih, Tasik, Tasik, Kita habis sholat, Mereka sudah berdua selesai, Lalu dia duduk-duduk, Di depan masjid kan, Berdua gitu kan, Sambil pegangan, Gini-gini, Oh pengurusnya datang, Tombol pokokan di diuk, Iya masjid, Gitu ngomongnya, Jangan pacaran di sini, Ini masjid, Gitu kan, Istilahnya mau ngomong apa, Ya sudah, Ketawa-ketawa aja dirinya gitu, Makanya saya sampai saat ini, Tolong bawa buku nikahnya, Atau kartu nikahnya, Untuk apa, Untuk kalau ada apa-apa yang terjadi, Kami halal, Kami sudah ada buku nikahnya, Seperti itu, Jadi melihat daripada fenomena yang ada, Kira-kira, Kira-kira, Apa yang terjadi, Pastikan tidak akan pernah terjadi, Untuk keluarga kita, Amin, Tidak akan pernah terjadi, Karena ibu-ibunya di sini, Masya Allah, Istilahnya apa, Soleh, Anak-anak kita baik, Semuanya kita jaga baik-baik, Hanya sekarang, Kalau begitu, Kira-kira, Apa yang harus dikerjakan, Melindungi anak-anak seperti ini, Puntan, Pegangan yang pertama adalah, Agama, Din, Yang tadi gambarkan, Iya, Dengan mematakan din, Din itu adalah agama, Artinya syariat, Tolong jaga anak-anak ini, Simple saya gambarkan, Puntan, Mana yang paling baik untuk saat ini ya, Jawabannya, Puntan, Pesantren, Pesantren, Ibu bapak pernah mendengar, Ashabul Kahfi, Yang di goa itu, Tinggal dalam goa, Diselamatkan dari lingkungan yang ada, Karena pada waktu rajanya, Zolim, Pada waktu itu, Raja Daktianus, Kalau tidak keliru namanya, Mencari orang-orang, Yang tidak menjadikan dirinya, Sebagai Tuhan, Itu langsung, Dihabisinya, Lalu apa, Dibunuhnya, Maka, Pemuda ini, Lari, Dan tinggal dalam goa, Dan Allah selamatkan, Dari lingkungan yang ada, Goanya sekarang, Untuk anak-anak kita adalah pesantren, Goanya adalah pesantren, Karena, Dengan pesantren ini, Itu ibaratnya masuk di dalam goa, Lalu terhindar dari berbagai macam yang ada, Fasilitas yang indah yang ada dalam pesantren, Akhlaknya terkontrol, Pengajiannya pun terkontrol, Lalu akhirnya apa, Dia terbentuk dalam bentuk yang baik, Iya, Namun seandainya ternyata sudah ada syahwat yang ada, Lalu orang tuanya, Masya Allah, Punya kemampuan, Lalu melihat dengan besan yang ada, Apa yang dilakukannya, Bismillah, Iya, Nanti ada tata caranya, Seperti apa, Komitmen-komitmen yang luar biasa digambarkannya, Namun yang jelas dengan mengatakan, Kalimatnya, Ini adalah niat ibadah untuk dikerjakannya, Kenapa, Kalau sudah berada di pesantren, Insya Allah mereka sudah tahu tanggung jawab yang ada, Ketika anak pesantren bilang, Mah, Saya mau nikah, Dia sudah tahu ilmunya, Sudah paham ya Bi, Sudah tahu ilmunya, Orang tua juga insya Allah sudah paham, Sudah paham, Daripada kelihatan berkeliaran, Kenalan gimana, Disini, Disudirman, Betul, Rasa-rasanya ragu, Orang baru datang dari Disudirman, Misalnya datang, Mah mau nikah sama dia, Ilmunya juga belum tahu, Namanya siapa? Namanya siapa? Kamu? Nah, Ilmunya juga belum tahu, Atau seperti apa, Tapi kalau yang dari pesantren, Misalnya tiga tahun, Empat tahun di pesantren, Dia sudah tahu ilmunya, Ketika matang saya sudah mau menikah, Berarti dia sudah tahu ilmunya, Tahu keinginannya, Tahu dengan apa yang harus dilakukannya, Bismillah, Jadi mungkin, Goa yang terindah untuk saat ini adalah, Namanya apa? Pesantren, Ini dia, Tapi kalau misalnya mengatakan, Sudah dia di pesantren, Ternyata belum mampu juga, Dalam artian belum mampu itu, Sebenarnya bukan belum mampu, Tapi belum bisa meyakinkan hatinya, Ulangi lagi ya, Kata-katanya, Oh saya belum mampu, Bukan belum mampu, Tapi belum apa? Belum yakin, Artinya belum mampu meyakinkan hatinya, Belum mampu meyakinkan hatinya, Kalau sudah hatinya yakin, Itu berarti orang-orang kadang-kadang gini, Kalau belum yakin, Dia sudah punya pekerjaan, Sudah punya rumah, Punya mobil, Punya apa, Dia masih bilang, Belum mampu, Belum siap, Belum siap, Belum siap, Kenapa jawabannya? Jawabannya itu adalah, Dalam artian mengatakan, Dia belum bisa menguasai, Dirinya untuk meyakinkan, Terhadap ibadah yang paling baik, Ini harus dipegang oleh kita semuanya, Jadi, Fenomena yang tadi, Seperti itu, Ada tambahan? Allah Ibarifi, Berarti, Menikah ini juga, Ada PR orang tua ya, Di sini ya, Berarti ya, Abi Umi ya, Mungkin bisa, Kita bisa dijelaskan sedikit ya, Kira-kira, Gimana ya, Kita nyiapin, Putra-putri kita ini, Supaya, Mereka tuh, Siap gitu ya, Mungkin jangan banyak-banyak, Itu episode 2 soalnya, Tahan dulu, Masih episode 1 ini, Jangan, Tahan dulu, Ini episode 1, Aku rangkum sedikit ya, Jadi sebenarnya, Pernikahan dini ini, Karena melihat, Fenomena jaman, Sekarang ya, Antaranya itu, Ya itu, Malah, Saya melihatnya, Bersyukur ya, Masya Allah ya, Dengan kemudahan, Maki dan mulki menikah, Ya terjaga, Insya Allah ya, Sudah terjaga malah, Sekarangnya dari hal-hal, Yang tadi kita lihat ya, Insya Allah itu, Dari hal-hal itu gitu loh, Dan memang, Disuruhnya ya, Disegerakan gitu, Dan gak usah khawatir, Rejeki, Ya itu kan kuncinya, Sudah dijanjikan, Kalau yang menjamin, Jadi kalau, Sekilas Mas Wiki nanya, Untuk proses menikahkan, Anak-anak dini ya, Sebagai gambaran saja, Orang tuannya dulu, Yang harus, Di apa namanya, Dipersiapkan, Justru ketika menikahkan, Anak itu, Bukan hanya anaknya, Yang harus dipersiapkan, Tapi orang tuannya, Yang harus mempersiapkan diri, Insya Allah, Episode yang akan datang, Karena selalu, Pertanyaan umumnya tuh, Umi, Abi gini, Kapan seorang lelaki, Atau seorang muslimah, Dinyatakan siap, Pantas untuk menikah, Untuk menikah, Tapi berapa banyak, Menanyakan, Kapan orang tua, Kan biasanya, Tanya-tanya gitu, Gimana tuh Umi, Sekilas disampaikan, Bahwa untuk menikahkan, Anak-anak di usia dini, Terutama, Sebetulnya hanya, Bukan hanya anak-anak di usia dini, Di usia yang sudah, Banyak pun, Artinya bukan hanya, Usia muda, Itu tetap, Sebetulnya yang pertama kali, Harus dipersiapkan itu, Orang tuanya, Artinya, Bagaimana hubungan orang tua, Dengan anak, Sehingga bisa, Meyakinkan, Bahwa kamu sudah cukup, Untuk menikah, Seperti itu dia, Jadi insya Allah, Lebih detailnya mungkin, Episode yang akan datang, Assalamualaikum, Bersama Salih Sapa TV,